Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pake lama, watch. Pagi hari di tanggal 16 Juni 2005, seorang petugas kebersihan sebut saja bernama Anton sedang membersihkan sampah di sebuah taman yang berada di tepi sungai Kalang, Singapura. Taman itu biasanya menjadi tempat bagi orang-orang menikmati pemandangan kota dan bermain olahraga air. Namun saat itu, sang petugas dikejutkan oleh penemuan kardus yang terdampar di pinggir sungai. Sekilas tidak ada yang spesial dari kotak ini. Tetapi karena benda tersebut mencemari lingkungan, pria itu pun memungutnya untuk segera dibuang. Hanya saja karena telah lama terendam di air, saat diangkat kotak tersebut menjadi hancur dengan isinya yang berjatuhan ke tanah. Di sana tampak banyak lembaran koran, menutupi sebuah benda yang terbungkus kantong plastik hijau. Anton pun membuka plastik tersebut dan melihat tubuh manusia dalam kondisi terpisah-pisah. Polisi yang tiba di TKP mengkonfirmasi jika temuan tersebut merupakan tubuh bagian bawah milik dari seorang wanita. Namun karena tidak ada tubuh bagian atas, sidik jari, serta ciri-ciri khusus korban. Sehingga saat itu satu-satunya petunjuk adalah koran Lian Hezabau yang menutupi plastik itu. Surat kabar berbahasa Mandarin tersebut dibaca oleh hampir semua orang Tionghoa yang berada di Singapura. Karena ada banyak yang berlangganan koran itu, polisi pun kesulitan untuk melacak siapa saja pelanggannya. Di saat bersamaan, tim polisi lainnya menggeledah sekitar area dalam radius 4 km dan berhasil menemukan sisa jasad yang berada sejauh 200 meter dari TKP pertama. Sama seperti sebelumnya, tubuh bagian atas milik korban dibungkus dalam plastik hijau yang dilapisi kertas koran dan dimasukkan dalam sebuah kotak. Walaupun hanya bagian torso tanpa kepala, tetapi forensik berhasil mengidentifikasi dengan melalui sidik jari. Kotak penyimpanan jasad yang kedua ini merupakan kotak dari sebuah produk elektronik yang di sana masih terdapat label dengan nomor seri serta barcode informasi produk. Sehingga polisi pun melacaknya dan berhasil menemukan toko lokal yang menjual barang tersebut. Namun sayangnya, si pemilik toko tidak memiliki data lengkap si pembeli. Tetapi dia memastikan jika pria itu merupakan warga negara asli Singapura. Di tempat yang berbeda, 6 jam kemudian forensik menyatakan jika korban seorang wanita berusia 22 tahun bernama Hong Mei. Tiga tahun yang lalu Hong Mei meninggalkan kampung halamannya di Jilin, China untuk mencoba peruntungan di Singapura dan mendapat pekerjaan di pabrik elektronik di 5 Serangon North Avenue. Dalam 2 tahun ke depan, Hong Mei yang rajin menerima 2 kali promosi dan mendapat penghargaan dari perusahaan. Dengan gaji 17 juta per bulan, Hong Mei justru berhemat agar bisa mengirim sebagian uang pada keluarganya yang akan dikirim dalam jangka waktu sekali 3 bulan. Setahun berada di Singapura, Hong Mei mengajak adiknya sebut saja bernama Amoy untuk ikut merantau. Dan nasib baik berpihak pada sang adik karena hanya beberapa saat tiba di sana. Dia mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih besar. Selain itu, Amoy juga berkenalan dengan pria lokal yang akan menikahinya. Dan Hong Mei sangat tidak sabar menantikan momen tersebut, di mana dia akan menjadi salah satu pengiring pengantin. Ketika polisi mengetahui identitas korban, mereka pun mendatangi pabrik tersebut untuk memeriksa latar belakang Hong Mei. Mereka menggeledah semua barang-barang pribadinya yang di sana polisi menemukan salah satu dokumen dengan tulisan berperilaku buruk. Dokumen tersebut dikeluarkan oleh pihak perusahaan sekitar 9 bulan yang lalu. Yang di dalamnya menyatakan bahwa Hong Mei telah bermesraan dengan atasannya bernama Liang di waktu jam kerja. Kejadiannya diketahui ketika pada 14 September, keduanya saling bertukar nafas di ruangan kantor dan ketahuan oleh salah seorang rekan kerja yang memotret adegan tersebut serta melaporkannya pada manajemen senior. Dan dua minggu setelahnya, mereka pun menerima peringatan secara lisan dari eksekutif perusahaan. Di saat itu Hong Mei mengakui kesalahannya. Sedangkan Liang yang menolak menerima peringatan, justru mengirim surat pembelaan diri pada manajemen senior yang dimana dia mengatakan jika Hong Mei menciumnya karena di hari itu merupakan hari ulang tahunnya. Menurutnya Hong Mei tidak bermaksud apa-apa ketika melakukannya serta meminta sang atasan untuk memeriksa kembali kasus itu. Namun pihak manajemen yang tidak percaya, tidak menggubri surat tersebut dan tetap dengan keputusan awal. Menurut beberapa karyawan, Hong Mei adalah pekerja yang rajin, serius, bertanggung jawab, serta baik pada rekan-rekannya. Hanya saja sejak orang-orang mengetahui hubungan gelapnya. Banyak rekan yang bergosip jika gadis itu telah menukar sarang siputnya untuk naik jabatan selama dua kali berturut-turut. Karena tidak mungkin Hong Mei naik jabatan dalam waktu secepat itu, jika bukan atas bantuan Liang yang memiliki jabatan sebagai supervisor. Dari para karyawan itulah polisi juga mendapat info, jika Liang yang berusia 50 tahun adalah seorang pria yang telah menikah dan memiliki tiga orang anak. Bahkan putra keduanya hanya berusia dua tahun lebih tua dari Hong Mei. Liang dan saudara kembarnya lahir dan dibesarkan di Singapura dari keluarga yang cukup berada. Setamat SMA, dia menyelesaikan pendidikan pra-universitas yang diikuti dengan wajib militer. Setelah menyelesaikan dinas kemiliteran, Liang pun bekerja di Singapura Telekom sambil meneruskan kuliah di Politeknik Singapura. Dia berhasil lulus di tahun 1983 dengan gelar Diploma Teknik Elektronika dan Komunikasi. 14 tahun kemudian, Liang yang merasa sudah cukup memiliki pengalaman memutuskan mengundurkan diri untuk memulai bisnis sendiri. Namun sayangnya, kepribadiannya yang introvert, tidak cocok untuk menjalankan bisnis. Dan dalam waktu hanya setahun, usaha yang dirintisnya gagal segagal-gagalnya. Selang 4 bulan sejak perusahaannya tutup, Liang pun mendapat pekerjaan di perusahaan elektronik tempat bekerjanya saat ini. Dengan jabatan sebagai pengawas produksi, sepanjang tahun dia harus bekerja pada shift malam selama 12 jam. Tetapi hal tersebut tidak jadi masalah. Karena selain mendapat gaji 43 juta per bulannya, Liang juga memiliki lebih dari selusin pegawai yang berada di bawah kendalinya. Awalnya Liang bertanggung jawab atas tim 3. Tetapi pada Januari 2004, dia dipindahkan ke tim 4 yang disanalah dia dan Hong Mei bertemu. Karena Hong Mei saat itu bertugas sebagai operator tim, mereka pun sering berkomunikasi tentang pekerjaan. Namun seiring berjalannya waktu, keduanya menjadi sangat dekat. Dimulai dengan makan siang bareng dan setelahnya bersambung dengan mukbang rujak lidah. Hingga akhirnya melakukan adu gulat diranjang. 6 bulan sejak pertemuan mereka, atas rekomendasi Liang, Hong Mei mendapatkan kenaikan promosi jabatan. Hal ini membuat mereka semakin dekat dan secara terang-terangan. Seringkali curi-curi kesempatan untuk pemesraan di kantor. Hal ini membuat banyak rekan merasa risih. Ketika secara tidak sengaja, mereka melihat keduanya saling goda atau bahkan saling colak-colek. Berdasarkan latar belakang Liang, polisi pun menemui pria itu untuk menanyai secara langsung. Di awal percakapan, mereka tidak memberitahu tentang berita kasus pembunuhan Hong Mei, tetapi hanya mengatakan jika sedang menyelidiki kasus orang hilang. Namun selama pembicaraan berjalan, perlahan polisi mulai menemukan beberapa hal yang mencurigakan. Kecurigaan pertama terjadi ketika Liang berkali-kali menyangkal hubungan gelapnya dengan Hong Mei. Dia bahkan meminta polisi jangan asal sembarangan tuduh karena dirinya seorang pria yang telah menikah. Kecurigaan kedua, selain Liang terlihat gugup, pria itu juga selalu mengepal tangannya yang terlihat gemetaran. Dan kecurigaan ketiga, pada jari di tangan kirinya, polisi melihat adanya luka goresan yang diakui pria itu. Luka tersebut didapatnya saat sedang memperbaiki pipa di rumahnya. Untuk membuktikan perkataannya, polisi pun dengan cepat mengajak Liang untuk mendatangi rumahnya. Dan Liang yang diajak secara mendadak, tentu saja tidak punya pilihan lain selain mengikuti kemauan para polisi, yang memiliki kesempatan bagus untuk melihat-lihat sambil mencari petunjuk. Setibanya di sana, di dalam lemari anggur yang berada di ruang tamu serta di kamar putranya, polisi melihat ada setumpuk koran yang berbahasa Mandarin. Sedangkan di dapur, terdapat kantong plastik hijau seperti yang ditemukan di TKP. Ada sebuah sajam yang terkelupas, palu karet, dan gulungan selotip. Ketika mereka melihat-lihat ke garasi dan menemukan noda darah yang menempel pada keranjang sepeda, detektif Lin yang menangani kasus tersebut sangat yakin jika Liang terlibat. Dia pun segera membawa pria itu untuk melakukan pemeriksaan. Di saat Liang diintrogasi, detektif Lin pun melakukan penggeledahan di rumah pria itu. Walaupun secara kasat mata, rumah serta kamar mandi terlihat bersih tanpa noda ataupun bau amis, tetapi dia sangat yakin jika semuanya tentunya telah dibersihkan selama beberapa kali. Berdasarkan pengalamannya sebagai detektif yang memiliki jam terbang tinggi, detektif Lin mengatakan, walaupun kamar mandi telah dicuci berkali-kali, tetapi selalu ada kemungkinan jika masih bisa menemukan bukti sekecil apapun. Karena biasanya, pelaku lebih fokus membersihkan pada bagian atas daripada bagian-bagian lain yang lebih rendah atau tersembunyi. Sang detektif pun mulai memeriksa ke bagian bawah dinding serta wastafel, dan berhasil menemukan bercak kecil sebesar 2 mm yang berada di bagian bawah kloset duduk. Dan setelah diperiksa, dinyatakan cocok dengan DNA milik Hong Mei. Dalam masa-masa itu, Liang yang diinterogasi tetap bertahan dengan berbagai alasan busuk. Namun saat penyidik memberitahunya tentang penemuan darah, serta barang-barang di rumahnya yang sedang diuji forensik, alih-alih segera mengaku Liang justru semakin diam seolah pura-pura budek. Setelah lelah melakukan gerakan tutup mulut, keesokan subuhnya Liang pun mengaku jika pembunuhan tersebut terjadi secara tidak disengaja ketika Hong Mei mengajaknya untuk bundir bersama-sama dengan alasan demi cinta. Yang terjadi di hari itu, Liang mengajak Hong Mei datang ke rumahnya yang dalam keadaan kosong. Karena sejak beberapa waktu sebelumnya, istri dan putri sulungnya sedang berada di Thailand. Sedangkan putranya sibuk di luar, dan putri bungsunya akan pulang sekolah menjelang sore. Hong Mei yang belum pernah mendatangi rumah Liang tentunya senang dengan undangan tersebut. Dia pun tiba pada jam 9.50 pagi, yang setelahnya mereka pun ngobrol santai di atas kasur, yang berada di kamar utama milik Liang dan istrinya. Di sana gadis itu pun mulai curhat, jika selama ini merasa tertekan, akibat menjadi bahan gosip di mana-mana. Dia pun mengajak Liang pindah ke China untuk memulai hidup baru, yang ide tersebut ditolak oleh pria itu karena adanya beberapa pertimbangan. Selain tidak mau meninggalkan keluarganya, dengan usia 50 tahun, pria itu tentunya akan sulit untuk mencari pekerjaan baru. Namun tanpa diduga, Hong Mei sepemuja cinta dengan gigih membujuknya. Dia bahkan berjanji, jika seandainya Liang tidak mendapat pekerjaan, dia bersedia bekerja sendirian demi menafkahi kehidupan mereka. Tetapi semua bujukannya tidak berhasil membuat Liang berubah pikiran, yang membuat suasana hati Hong Mei seketika berubah. Dengan kesal dia mengatakan, jika tidak mau ikut bersama, lebih baik mereka mati bersama-sama. Dan tanpa diduga-duga, Liang pun setuju dengan ide gila tersebut. Sehingga Hong Mei memintanya untuk segera menyusul, setelah pria itu membunuhnya. Dengan posisi saling berhadap-hadapan, perlahan pria itu pun mulai mencekik Hong Mei dengan menggunakan sebuah handuk. Dan dalam waktu 20 menit, dia melihat dengan jelas, ketika wajah sang kekasih berubah dari putih, memerah, hingga berubah menjadi biru sebelum akhirnya berhenti bernafas. Namun setelah melihat kematian Hong Mei, Liang yang tidak ingin wajahnya menjadi jelek akibat mati dicekik, tiba-tiba membatalkan keinginannya untuk melakukan bundir. Dia justru mulai berpikir, untuk secepat mungkin melenyapkan jasad gadis itu, sebelum dia berangkat kerja pada sif malam dan sebelum putri bungsunya pulang sekolah. Selama beberapa jam ke depan, dia pun memisah-misahkan tubuh Hong Mei di kamar mandi dengan menggunakan sajam dapur serta palu karet dan membungkusnya menggunakan plastik hijau yang dilapisi koran dan dimasukkan ke dalam kotak. Setelah semuanya beres, Liang pun mandi sambil membersihkan kamar mandi dan di siang harinya, dia bolak-balik sebanyak tiga kali untuk membawa potongan tubuh Hong Mei yang dibuang ke tiga tempat terpisah. Sekali dengan menaiki sepeda dan dua kali dengan menaiki teksi yang pekerjaan tersebut selesai sekitar jam 5 sore. Karena putrinya akan pulang pada jam 6 sore, Liang yang masih punya waktu selama satu jam kembali membersihkan kamar mandi dengan menggunakan sikat serta deterjen. Dia bahkan menggunakan batu asahan untuk menghilangkan noda darah pada sajam dapurnya. Mengingat jika Hong Mei pernah menduduki kasur, Liang juga mencuci spray serta selimut dan membuang tas milik gadis itu saat dalam perjalanan menuju pabrik. Setibanya di pabrik saat Liang mengambil absen, di malam itu ada dua orang pegawainya yang tidak hadir yang salah satunya adalah Hong Mei. Dia pun mulai berpura-pura dengan meminta salah satu bawahan untuk menelpon gadis itu yang panggilan tersebut tentu saja tidak tersambung karena Liang telah mematikan ponsel tersebut. Meskipun Liang telah mengaku, tetapi detektif Lin tidak semudah itu untuk percaya jika motif kasus ini akibat rencana bundir karena cinta. Dan baginya, dia harus menemukan petunjuk baru untuk membuktikan motif kasus yang sesungguhnya. Menurut forensik, mereka tidak bisa menentukan penyebab kematian karena kondisi jasad yang telah lama berada di luar ruangan serta lama terendam dalam air. Terutama karena penemuan di TKP pertama serta TKP kedua memiliki perbedaan jarak waktu sekitar tiga hari yang membuat pembusukan terjadi lebih cepat. Untuk bagian kepala, dua pergelangan kaki serta dua betis yang belum ditemukan, Liang mengaku jika semua jasad telah dibuang ke sungai dan tong sampah, tetapi dia tidak ingat dengan pasti apakah lima bagian yang belum ditemukan tersebut dibuangnya ke sungai atau ke tong sampah. Untuk mencarinya, polisi mendapat bantuan dari Badan Meteorologi yang menurut mereka, berdasarkan perhitungan kecepatan arus aliran sungai, seharusnya sisa jasad Hong Mei masih berada di sungai dan tidak jauh dari TKP pertama. Tiga hari berlalu dan masih belum ditemukan apa-apa, polisi pun menurunkan 30 orang pasukan khusus yang melakukan pencarian di semak-semak serta pinggiran sungai. Tetapi, mereka masih belum menemukan apa-apa. Ketika detektif Lim teringat, jika jasad Hong Mei ditemukan oleh seorang petugas kebersihan, tiba-tiba dia memikirkan kemungkinan lain, bahwa mungkin saja ada seseorang yang telah menemukan kotak tersebut yang tanpa membukanya, membuangnya ke tempat sampah dan telah diangkut ke tempat pembuangan akhir. Hal ini sangat mungkin terjadi karena sungai akan dibersihkan setiap dua hari sekali. Yang sampah-sampah tersebut akan diangkut ke atas kapal tongkang dan dibuang ke dekat pulau kembar yang berjarak puluhan kilometer dari sana. Namun ketika sang detektif mendatangi kapal pengangkut sampah, sampah-sampah tersebut ternyata telah dikirim ke pabrik inserenasi untuk dilakukan pembakaran. Sehingga mereka pun menelpon pihak pabrik, meminta untuk segera menghentikan pembakaran demi penyidikan polisi. Setibanya di lokasi, mereka pun melakukan pencarian dengan dibantu oleh banyak orang yang memakai masker. Dan sepuluh jam kemudian, setelah mencari dalam tumpukan tiga ton sampah, sang detektif berhasil menemukan kotak yang berisi sisa jasad Hong Mei. Tetapi sayangnya, walaupun telah berjuang mati-matian mencari lima bagian tersebut, namun forensik masih belum bisa menjelaskan penyebab kematian gadis itu akibat telah terjadi pembusukan parah serta cara liang mencekit menggunakan handuk yang tidak meninggalkan banyak bekas luka di leher. Sang detektif yang selalu meragukan liang berusaha terus mencari petunjuk lain yang dalam serangkain investigasi, mereka mengetahui jika beberapa hari sebelum kejadian, Hong Mei pernah melapor pada polisi tentang uang serta beberapa kartu ATM-nya yang telah dicuri dan semua uang tabungan telah hilang. Namun saat polisi telah mendapatkan rekaman CCTV ATM dan meminta Hong Mei untuk melihatnya, pada keesokan harinya gadis itu justru telah dibunuh. Ketika sang detektif memeriksa rekaman tersebut, dia melihat seorang pria memakai jaket hijau yang sedang mengambil uang dari kartu ATM milik Hong Mei. Walaupun wajahnya tidak terlihat, tetapi dari postur tubuh serta gerak-geriknya, sang detektif mengenali jika pria itu adalah liang. Untuk kedua kalinya, polisi kembali menggeledah rumah pria itu dan menemukan pakaian serta topi yang sama yang dipakai pelaku di ATM. Kali ini mereka juga menemukan pakaian bernoda darah yang dipakai liang saat membunuh Hong Mei yang tidak sempat dibuang oleh pria itu. Saat kembali diinterogasi, walaupun liang mengaku telah mengambil uang, tetapi untuk tewasnya Hong Mei, pria itu masih bertahan dengan alibi bundir. Dia mengaku mengambil kartu ATM tersebut ketika Hong Mei sedang mandi saat mereka check-in di sebuah hotel. Pada awalnya liang ingin mencari sisir di dalam tas gadis itu. Tetapi saat melihat kartu-kartu tersebut dan liang juga mengetahui nomor pinnya, tiba-tiba dia memiliki ide untuk melakukan prank pada sang kekasih dengan mengambil semua uang yang ada di rekeningnya. Di hari yang sama, dua jam setelah mereka check-out dari hotel, liang pun melakukan penarikan di ATM sejumlah 25 juta. Namun keesokan harinya, dia mengembalikan kartu beserta semua uang tersebut pada Hong Mei. Semua ucapan busuk liang pastinya tidak berhasil mengecoh sang detektif. Karena saat memeriksa rumah Hong Mei, mereka tidak menemukan uang tunai yang telah dikembalikan liang. Karena jika gadis itu telah menerimanya, Hong Mei tentunya tidak akan melapor pada polisi. Dari riwayat transaksi Hong Mei di bank lainnya, tampak liang telah melakukan penarikan sebanyak 4 kali di ATM yang berbeda. Yang dua di antaranya berhasil menarik uang masing-masing sejumlah 15 juta dan 1,5 juta. Sedangkan dua penarikan lainnya gagal, karena penarikan telah memenuhi limit penarikan harian. Dalam perjalanan pulang, dia berbelanja kebutuhan harian di sebuah soalayan yang berjumlah 200 ribu yang dibayar menggunakan kartu milik Hong Mei. Dan keesokan harinya, liang pun kembali mencoba menarik uang di ATM yang kali ini dia berhasil mengambil uang sejumlah 11 juta. Di saat satu persatu kebohongan liang mulai terbongkar, polisi juga menanyai semua kenalan Hong Mei yang mengatakan jika mereka tidak pernah melihat adanya tanda-tanda bahwa gadis itu berniat melakukan bundir. Menurut mereka, Hong Mei adalah seorang gadis yang penuh harapan akan masa depan. Bahkan adiknya Amoy mengatakan, walaupun pernah beberapa kali bertemu liang di acara hari keluarga yang diadakan di pabrik perusahaan Hong Mei, tetapi dia tidak pernah tahu jika keduanya berpacaran. Hubungan kedua saudari ini sangat dekat dan mereka bertemu dua kali dalam seminggu. Sehingga cukup aneh bagi Amoy ketika mendengar kakaknya memiliki hubungan gelap dengan pria seperti liang. Setahu gadis itu, sejak beberapa waktu sebelumnya, Hong Mei telah bergabung dalam sebuah agen biro jodoh karena ingin menikah dengan pria lokal. Dan Hong Mei juga sedang kursus bahasa Inggris agar bisa belajar dan mengambil sertifikat sebagai pemandu wisata. Hal ini juga dikonfirmasi oleh staf di tempat kursus yang mengatakan jika gadis itu telah menjalani kursus selama dua tahun dengan biaya sebesar Rp25 juta. Hal yang sama juga dikonfirmasi oleh staf kursus pemandu wisata yang mengaku jika dua hari sebelum Hong Mei ditemukan, gadis itu datang menemui mereka untuk menanyakan jadwal serta biaya kursus dan akan memberi keputusan setelah hasil ujian bahasa Inggrisnya keluar. Sedangkan menurut Direktur Agen Biro Jodoh, dia mengingat dengan jelas ketika setahun sebelumnya, Hong Mei memutuskan untuk datang dan bergabung. Baginya Hong Mei seorang gadis lembut, dengan cara bicara sopan dan tidak memberi banyak syarat untuk pria calon jodohnya. Dan karena tujuan Hong Mei ingin tinggal di Singapura, Sang Direktur pun mengenalkannya pada lima orang pria lokal yang memiliki pekerjaan tetap di negara itu. Dari semua kesaksian tersebut, Sang Detektif meyakini jika dengan rencana masa depan sematang itu, sangat tidak mungkin jika Hong Mei dengan suka rela melakukan bundir hanya demi pria tua dan raku seperti liang. Semua kecurigaan Sang Detektif pun terjawab. Ketika 10 hari setelah penangkapannya, liang mengaku jika motifnya membunuh Hong Mei karena takut ketahuan telah mencuri uang Sang Kekasih. Yang terjadi sebenarnya, di hari itu Hong Mei mendapat panggilan dari polisi untuk melihat rekaman CCTV. Namun tiba-tiba dia mendapat telpon dari liang yang mengundangnya datang ke rumah dan berjanji setelahnya akan mengantar ke kantor polisi. Dengan alasan ingin mengatakan sesuatu, liang berencana akan mengaku serta mengembalikan kartu ATM gadis itu. Tetapi saat mereka telah duduk berdua, seketika liang kehilangan kata-kata. Dia sangat takut jika sandainya gadis itu tidak terima atas perbuatannya dan tetap melapor pada polisi. Yang artinya, jika dia tertangkap, selain hubungan gelap mereka akan terbongkar, liang juga akan dipecat dari perusahaan dan akan ditinggalkan oleh keluarganya. Dan karena tidak ingin hal itu terjadi, dia pun memilih untuk membunuh Hong Mei dengan cara menipunya untuk melakukan bundir bersama-sama. Untuk menjalankan aksinya, liang pun mulai bertanya, sebesar apa rasa cinta Hong Mei pada dirinya dan apakah dia bersedia mati bersama demi cinta. Hong Mei tentu saja percaya ucapan busuk liang yang berjanji akan segera menyusul ke alam baka tepat sesaat setelah mencekik gadis itu. Dan saat itu, Hong Mei pun setuju untuk melakukannya. Dalam persidangan yang dilakukan pada 3 Mei 2006, liang berkali-kali berusaha mengecop pengadilan dengan melakukan banyak kebohongan. Kebohongan pertama dengan menarik kembali semua pengakuan dan menuduh jika semua pengakuan dibuatnya atas bujukan detektif Lin yang berpura-pura baik dengan membelikannya 2 botol teh. Namun setelah diselidiki dengan memeriksa nota pembelian teh tersebut, sang detektif membelikannya minuman bukan di saat introgasi, melainkan 9 hari setelah liang mengakui semua kejahatannya. Melihat rencananya gagal, liang pun kembali berbohong. Kali ini, dia mengaku jika Hong Mei tidak terluka dan secara sukarela melakukan bundir dengan bantuan liang. Namun pernyataan tersebut juga dipatahkan oleh forensik yang mengatakan walaupun di tubuh Hong Mei tidak terdapat luka cedera, tetapi bukan berarti dia melakukannya secara sukarela dan bisa saja liang telah menyerang Hong Mei tepat di saat gadis itu sedang tidak waspada. Saat hakim memintanya untuk reka adegan saat mencekik Hong Mei, seketika para penonton merasa ngeri, ketika tanpa sengaja mereka sempat melihat senyuman licik di wajah pria itu. Dalam 16 hari masa persidangan, tidak satupun keluarga liang yang muncul di pengadilan dan dalam persidangan terakhir, pria itu pun difonis hukuman gantung yang dijadwalkan akan dilakukan pada 19 Mei 2006. Sesaat setelah persidangan, liang pun mengajukan banding. Namun usahanya gagal dan pada 20 November 2007, ketika dia telah berusia 52 tahun, pria itu pun dikirim ke tiang gantungan. Dalam acara kremasi Hong Mei yang diadakan sebulan setelah otopsi, karena terkendala ekonomi, keluarganya tidak bisa datang dari Cina. Namun di saat itu, seorang pria bernama Lulan yang merupakan pengurus rumah duka telah mengurus jasadnya dengan sangat baik. Lulan tidak saja menjahit untuk menyatukan tubuh Hong Mei, tetapi juga membuat sepasang tapak kaki dari lilin yang digunakan sebagai pengganti kaki Hong Mei yang tidak berhasil ditemukan oleh polisi. Lulan melakukan hal tersebut dengan tujuan agar gadis itu dapat menempuh perjalanan Kak Lambaka dengan tubuh yang lengkap. Acara tersebut dihadiri lebih dari 150 orang pelayat, dan setelahnya Abu Hong Mei dikirim kembali ke Cina untuk disemayamkan di kampung halamannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan sampai disini dulu cerita kita kali ini, semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then, see ya!